Menuntut balas jilid 35 tamat. Inga menyambuti kuda, sambil mengucap terima kasih, ia lompat naik, lantas ia menuju ke luar kota. Mulanya kuda itu dikasih jalan perlahan-lahan, hanya setibanya di luar pintu kota, menggeprak lesnya sambil berseru, cambuknya menyeter di udara, atas mana kudanya itu berlompat berjingkrak, terus kabur meninggalkan debu mengepul naik di belakangnya. Malam itu gunung Hemji San terbenam dalam kesunyian bintang-bintang sedikit, rembulan kurang cahayanya, sebaliknya embun dan es membuat pakaian demat, bagaikan seekor biruang, gunung itu nampak bercokol diam, terkurung dengan banyak pepohonan. Justeru suasana tenang itu atau mendadak tertampak api menyala lalu berkobar asapnya terus mengepul naik. Dengan dibantu angin yang bertiup keras, api itu lantas merupakan suatu kebakaran yang meluas, maka juga lantas riuhlah suara banyak kuda serta penghuni-penghuni gunung itu. Yang menyadik kurban raja api yalah gudang rangsum. Lokengtek muncul dengan bergelisah dan gusar dengan berteriak-teriak, ia memerintahkan orang-orangnya menempur api, untuk dipadamkan di lain pihak ia berteriak dengan kata-katanya yang bengis, pasti ini perbuatan orang-orang banseng piaw kliok. Lekas periksa piawnya terganggu atau tidak selagi berkata begitu, matanya kengtek bersinar tajam. Dua orangnya lantas lari pergi, guna menyalankan titah itu. Lekas sekali satu orang sudah lari kembali. Tongke, piaw itu belum terganggu, ia melaporkan hutongke telah memerintahkan mencari si pelepas api untuk dibekuk, akan tetapi katanya tak ada orang jahat yang kedapatan bahkan orang yang dicurigai juga tidak ada. Kengtek heran. Segera juga kembali orang yang kedua, dia tergesa-gesa dan romannya gelisah. Tongke, cucu tongke telah dibawa lari si pelepas api demikian dia melaporkan, gugup, orang jahat itu meninggalkan surat memberitahukan agar tongke bersama kedua lociampu leng siaw cu dan soat sanjin mo segera pergi ke panggung ieong tai di pian liang untuk menyambutnya tempo yang diberikan. Ialah sebentar malam, jikalau lewat batas tempo itu, katanya jiwa cucu tongke itu tak dapat terjamin. Kengtek kaget bagaikan disambar guntur ia paling menyayangi cucunya itu, yang baru berumur tiga tahun, yang cerdik sekali, lenyapnya cucu itu berarti seperti lenyapnya nyawanya sendiri, mukanya lantas menyadi pucat. Dia membanting-banting kaki, tidak ayah lagi, dia berlari keluar. Malam itu guram, rembulan sudah doyong ke barat, angin bertiup keras, di sekitar panggung ieong tai pasir beterbangan, begitupun daun-daun rontok panggung itu beserta menaranya, berdiri tegak. Di atas panggung terlihat tiga orang tua berdiri tegak dengan muka mereka tampak dingin maka di sinar suram rembulan wajah mereka mirip wajah mayat-mayat. Mereka lah enggak bersama Pit Xiao Hang dan Leng Hui bertiga, yang menyamar menyadi orang-orang berusia lanjut. Ketika itu sudah jam 2. Kenapa Lokengtek masih belum datang juga Xiao Hiong tanya, ia merasa bahwa mereka sudah menanti lama. Aku duga dia pasti bakal datang, menjawab si anak muda. Lebih-lebih Leng Xiao Chu dan Soat Senjin Mo Bangsa Jumawa. Mereka pernah dipermainkan aku, mana mereka dapat menahan sabar lagi nah lihat itu apakah bukan mereka lagi mendatangi inggak menunjuk ke arah depan. Pit Xiao Weh Hang mengawasi ia melihat berlari-larinya belasan bayangan. Lekas sekali rombongan bayangan itu sudah sampai di depan panggung, di antara mereka tiga yang menyadi kepala. Hui Tian Au Chulau Kengtek mengawasi Bengis. Ketiga tuan di atas panggung, adakah kamu yang tadi pagi sudah mengunyungi tempat kami sambil meninggalkan surat ia tanya keras? In gak bertiga tertawa, sambil tertawa mereka lompat turun dari panggung, pesat sekali lompatnya mereka, segera mereka berdiri sekira satu tombak di depan tiga orang itu serta rombongannya. Leng Xiao Chu dan Soat Senjin Mo dengan meti mereka yang bengis mengawasi tiga orang tua di depan mereka itu. Mereka mengawasi sambil menduga-duga, seingat mereka belum pernah mereka lihat atau kenal tiga orang tua itu. Maka itu, mereka menyadiharan. In gak lantas menjawab, suaranya keren, tidak salah itulah kami si orang tua bertiga lokengtek. Hendak aku, tanya kau, kau memerintahkan dengan batas tempo supaya semua piausu dari kota pian pengdatang kesarang penyahatmu, apakah maksudmu? Lau keoktek tidak lantas menjawab. Dia tetap menguatirkan keselamatan cucunya, mukanya lantas menyadih merah. Adalah Soat Senjin Mo yang mengasih dengar suaranya yang dingin dan seram. Siaps bernyali kecil bisa jari karenanya. Manusia Jumawa katanya bengis. Di depanku kamu masih berani menyebut dirimu. Si orang tua. Tok demikian satu suara nyaring yang menghentikan kata-kata orang Jumawa itu. In gak tidak mau memberi hati ia meluncurkan sebelah tangannya menggaplok pipi orang yang lagi mementang mulut itu. Soat Senjin Mo kaget sekali, dia menyeret kesakitan pipi kirinya terasa sangat sakit. Pipi itu menyadi merah dan bengap tulangnya nyengsol. Mulanya matanya pun kegelapan karena itu tanpa ayal sedikit juga ia balas menyerang. In gak berlaku sangat cepat, ia memutar tangannya untuk menangkap tangan si hantu, sembari memegang terus. Ia kata dingin, aku si orang tua mencari lau kengtek, bukannya kau. Buat apa kau gelisah tidak keruan? Aku si orang tua ketahui tentang dirimu. Kau mengandal sangat pada ilmu silatmu yang diberi nama Cirin San Kahi Kang, ilmu tenaga dalam yang katanya dapat menggempur gunung kasabar saja, sebentar aku si orang tua akan belajar kenal dengan ilmumu itu. Sekarang ini belum ada ketikanya untuk kau membuka mulutmu. In gak menghentikan kata-katanya dengan tangannya menyamber, maka Soat San Jin Mo lantas mundur dengan tubuhnya terhuyung-huyung beberapa tindak. Leng Xiao Chu terkejut, dia sampai mengawasi dengan mendelong. Luar biasa akan menyaksikan kawannya yang kosen itu dapat diperlakukan demikian rupa. Habis menancap kakinya Soat San Jin Mo tertawa berkakak, dia agusar bukan main. Bagus, bagus dia berseru, malam ini aku bertemu dengan lawanku kau hina sekali, kau membokong selagi orang tidak bersiap sedia. Baiklah, aku nanti ajar kau kenal dengan Cin San Kahi Kang. Lalu kata-katanya ditutup dengan tubuhnya berlompat maju, untuk menyerang, dia berseru bagaikan kerbau kalap. Inga tidak lantas melayani, ia hanya menyerukan kengtek, lo kengtek, mustahilkah kau tidak menghendaki jiwa cucumu? Kengtek kaget, tubuhnya bergemetar. Soat San lo ciam pual, tahan ia berseru, gugup, suaranya parau. Soat San Jin Mo menunda penyerangannya. Dia tertawa menghina dan berkata mengejek kaum men menahan orang sebagai jaminan, itukah kelakuannya seorang jago rimba persilatan? Inga mengganda tertawa lebar. Kau bicara dari orang jago rimba persilatan katanya, tahukah kau siapa aku si orang tua? Soat San Jin Mo melengak. Dia menatap tajam. Dia heran berbareng mendongkol memang dia tidak kenal orang di depannya itu. Inga pun mengawasi ia tertawa dingin. Kau tidak tahu siapa aku si orang tua katanya, sengaja ia terus menyebut dirinya si orang iua. Sebaliknya aku si orang tua mengenal baik kepada kamu. Bukannya aku si orang tua memandang tak metu kepadamu. Meski kau bergabung dengan Leng Xiaocu mengeroyok aku, kamu tidak bakal dapat bertahan sampai sepuluh jurus. Leng Xiaocu tertawa nyaring. Sungguh mulut besar katanya, aku si orang tua ingin sekali belajar kenal dengan kau. Kau tunggu sebentar jawabin gak dingin kau percaya, tak akan aku membuatnya kau nganggur ia berpaling kepada lo kengtek untuk berkata pula, lo kengtek segera. Sekarang kau antarkan pulang Piao dari Banseng Piao Kiok terus kau pergi mengunjungi semua Piao Kiok untuk kau mengaturkan maafmu kepada semua Piao Su. Habis itu lantas kau bubarkan sarang penyahatmu. Dengan begitu maka cucumu dapat pulang dengan tidak kurang suatu apa. Kengtek menyedi jago kalangan hitam di holok mana dapat ia menerima hinaan semacam itu. Maka meskipun hatinya kebat kebit, ia toh terpengaruhkan keangkuhan dan kemurkaannya, dengan berani dia tertawa dingin. Aku si orang sila laki-laki sejati, meskipun mesti terbinasa, tidak dapat aku diperhina katanya nyaring, cuantuan, kata-katamu ini tidak dapat aku terima. Sambil menutup perkataannya itu, kengtek lompat menyerang dengan pukulannya yang lihai, yaitu tiat siu kengkahi atau tangan baju besi, juga ia membarengi dengan tangan kirinya, mengarah jalan darah Tian Ki dari si anak muda, saking murka, ia menyerang hebat sekali. In gak berdiri tegak, ia tidak mundur atau berkelit. Sebaliknya Pit Xiao Hang di sisinya maju untuk dengan kedua tangannya menolak kepada penyerang itu. Kedua pihak lantas bentrok keras, kengtek terkejut, ia tergempur hingga darahnya terasa mandek sedang tubuhnya mesti mundur dua tindak. Justeru itu Leng Hui berlompat maju menikam ke arah tenggorokan orang di jalan darah Tian Ki-yat. Sembari menikam itu ia kata Bengis, bukankah kau yang mengatakan bahwa kau lebih suka terbinasa daripada terhina? Kau lihat aku putuskan tiga belas otot-ototmu aku ingin menyaksikan bagaimana kau mati tidak hidup pun tidak. Semua orang yang kengtek kaget tak terkira, untuk mereka, berdiam salah, maju membantu salah juga. Begitulah, mereka maju tetapi mereka tidak menyerbu. Soat Sanjin Mo dan Leng Xiaocu pun kaget. Mereka tidak menyangka kedua musuh yang tua itu demikian koson, sebaliknya Ingak mengawasi Bengis kepada mereka berdua. Akhirnya Leng Xiaocu tertawa dingin dan kata, apakah hartinya dua mengepung satu? Ingak berdiam, ia seperti tuli. Loh kengtek tidak keburu berdaya, jalan darahnya itu telah diancam bukan main takutnya ia mendengar tiga belas ototnya hendak dibikin putus, ia menginsafi siksaan semacam itu, jiwanya bakal hanyap perlahan-lahan kelihatannya taro men takutnya. Leng Hui mengawasi semua penyahat dari Hem Ji San, ia bentak mereka itu, jikalau kamu menghendaki jiwa ketua kamu ini, lekas sekarang kamu pulang dan mengambil Piao dari Banseng Piao Kiok untuk diantar pulang dengan tidak kurang suatu apa. Kau terlalu kejam, Chuan kata satu penyahat tertawa menyeringai tetapi dia memutar tubuhnya mengajak kawan-kawannya segera mengangkat kaki. Kini tiga orang yang masih berdiri diam di belakangnya Leng Xiaocu, itulah tanda bahwa mereka menyadi murid-murid Hoa Sanpei. Leng Hui tidak cuma mengancam saja, segera ia menotok kengtek pada jalan darah Hang Xin, maka tanpa tempo lagi, jago itu roboh terkulai. Baru sekarang Ing Gak membuka mulutnya. Sekarang datang giliran kamu berdua tuon-tuon ya kata pada Leng Xiaocu dan Soat Sanjin Mo, berkata sambil tertawa, kamu bicara lah. Tiga orang di belakangnya Leng Xiaocu itu berlompat maju. Mereka meletaki pedang mereka di depan dadanya masing-masing. Kami akan mewakilkan guru kami berkata yang satu, Lociampua, tolong Lociampua memberikan nama Lociampua. Aku orang hutan, aku tidak mempunyai nama kata Ing Gak sabar, jikalau kamu mau maju, kamu majulah. Tanpa berkata lagi ketiga orang itu lompat bersama, pedang mereka menikam ketiga arah. Mereka bergerak dengan gesit sekali. Leng Xiaocu merasa pasti tiga orang itu tak dapat melawan Ing Gak si orang tua yang ia tidak kenal tetapi ia tidak dapat mencegah mereka, maka itu ia mengawasi dengan alisnya mengkerut. Ing Gak berkelit lincah sekali begitu ia bebas, kedua tangannya menolak kepada dua di antara ketiga penyerang itu. Tanpa bersuara lagi dua orang itu roboh selagi menyerang tempat kosong, mereka habis daya, cuma orang yang ketiga yang sempat menarik pulang senyatanya dengan apa ia segera menyerang dengan mengarah dadanya lawan, dia tetap bisa berlaku sebat. Ing Gak bersenyum tawar, ketika ujung pedang meluncur ke arahnya, ia mengulur tangannya untuk menyambar pedang itu untuk diteruskan ditarik dengan keras dan kaget. Tidak ampun lagi penyerang itu terkusruk ke depan. Selagi tubuh orang terjerunuk itu, Ing Gak meluncurkan tangan kirinya ke arah dada orang maka orang yang ketiga ini pun lantas roboh tak berkutik di sisi kedua lawannya, mereka itu melayang jiwanya dalam seketika. Tak sempat Leng Xiaocu memberikan pertolongannya, ia kaget berbareng sangat gusar. Rambut dan kumisnya berdiri semua. Ada permusuhan apa di antara kau dan ketiga muridku itu dia menegur. Bukankah orang dapat bertempur sampai batas saling tol saja? Kenapa kau berlaku begini kejam? Inggak tidak guberis Leng Xiaocu, ia memandang soat senjingmu yang tak kalah kagetnya dengan kawannya itu, ia kata tawar. Aku tahu kau sudah siap dengan kepandaianmu Chin San Kahi Kang, mengapa kau tidak mau lantas turun tangan? Mukanya soat senjingmu menjadi merah lalu padam, ia malu berbareng gusar, ia memang mau lantas menyerang. Tetapi karena ketiga murid Leng Xiaocu mendahului ia kena tertunda, lalu dia kaget melihat tiga orang itu kena direbohkan dalam segebrakan, ketika ia ditegur, ia sadar lantas timbul pula kemarahannya. Kau serahkan jiwamu ia membentak, kedua tangannya diluncurkan berbareng. Hebat serangannya ini, suara anginnya seperti menguntur dengan tiba-tiba. Inggak tidak menangkis, ia hanya berkelitia menyelamatkan diri dengan menyejak tanah buat lompat mengapungi diri dengan tipu silat. Tian Leong Patsy dengan begitu tubuhnya mumbul ke atas, untuk dari atas segera menyerang ke bawah ia membalas dengan serangan bilek sin keng huruf menindih, ia juga menggunai dua-dua serangannya. Karena ia hendak membalas sakit hati ayahnya, anak muda ini menggunai tenaga dua belas bagian penuh. Soat Sanjin moheran, baru ia menyerang atau musuh sudah lenyap dari hadapannya, tengah ia heran itu, segera ia merasai tenaga yang sangat besar menindih kepadanya ia mencoba bertahan, tetapi ia tidak sanggup, tindihan itu makin lama makin berat, ketika ia memaksa juga bertahan, sebab sudah tidak ada jalan lain, lantas matanya kegelapan, napasnya sesak, begitu ia bersuara satu kali tubuhnya roboh. Darah mengalir keluar dari pelbagai anggauta tubuhnya seperti mata, hidung mulut, dan telinga. Kaget Leng Siao Chu bukan kepalang, dia jago tetapi hatinya menjadi ciut dalam sekejap. Kalau Soat Sanjin moheran secara demikian mudah apa artinya perlawanannya? Maka tanpa membilang suatu apa-apa lagi ia berlompat untuk melarikan diri, menyingkir ialah jalan satu-satunya untuknya. Kau mau lari kemana demikian ia mendengar teguran di bakangnya, tengah ia lari itu, ia merasa lima buah jari tangan yang keras menyambar punggungnya hingga ia merasa sakit tak terkira karena semua jeriji itu menusuk ke dalam dagingnya dengan menggigit rapat gigi atas dan bawahnya. Saatnya ia menahan sakitnya itu, ia tak dapat berkutik lagi. Hendak aku membuat kau mati puas kata Ingak Bengis, siapa suruh kau dulu hari ikut serta dalam pengeroyokan atas dirinya T.W.I. Hun Poan Ciatai Hiap. Leng Siao Chu bergidik, tubuhnya bergemetar. Tunggu aku ingin bicara. Katanya, ia kaget tak terkira, ia takut. Leng Hui berlompat maju, ujung pedangnya lantas nancap di dada orang hingga darahnya Leng Siao Chu munkrat. Jiwanya terbang pergi, maka tubuhnya roboh terbanting setelah Enggak melepaskannya. Si anak muda melengak. Tak ia sangka aksinya Song Bun Kiam Kek Leng Hui tertawa dan kata, Maaf, aku bertindak karena terpaksa, Leng Siao Chu sangat licik, mulutnya lihai sekali, aku khawatir dia nanti memutar lidah sedang hatimu lemah Siao Hiap. Lebih baik dia lantas mampus, sebab dia pantas menerima hukumannya ini. Ingak melengak, tidak dapat ia membilang apa-apa lagi. Pit Siao Hang mengangkat tubuh lo kengtek. Mari kita pergi, katanya, mengajak. Justeru itu mereka mendengar tindakan kaki semuanya lantas menoleh untuk Herannya, mereka menampak tubuh soat San Jin Mo berlari-lari terus menghilang di tempat gelap. Rupanya dia belum mati, dia merayap pergi setelah terpisah jauh dia merayap bangun untuk kabur, Ingak mau mengejar tetapi Siao Hang tarik tangannya. Jangan kejar dia, kata kawan itu. Angin meniup keras, malam pun gelap dia tak berakal kesusul. Dia pula sudah menyembunyikan diri. Biarlah dia bertemu pula dengan kita di lain hari. Ingak berdiam, lalu dia kata perlahan soat San Jin Mo lolos, Aku khawatir dia bakal jadi ancaman bencana bagi pelbagai piyau kiok di koya pian li yang sebenarnya hatiku tidak tenteram. Mendengar itu Pit Siao Hang dan Leng Hui membenarkan habis bagaimana tanya mereka yang jadi menyesal. Ingak menghela nafas. Aku menyangka soat San Jin Mo sudah mati, tak taunya dia berpura-pura, katanya, karena aku mencegah Leng Siao Chu kabur, aku menyadi Alpa. Tapi dia terluka di dalam, mungkin dia mesti berobat dan beristirahat sakitnya dua atau tiga tahun. Sebenarnya, meskipun aku tidak keroboh, aku terkena juga serangan Cinsan KHI-nya dan sekarang aku merasai tubuhku sekikit sakit dan napasku tak tersalurkan sempurna. Leng Hui terkejut. Mendengar kata-kata kau ini, siau hiap baru aku ingat, berkata dia. Pernah aku mendengar hal ilmu Hian Im Hek Che yang dapat digabung di dalam Cinsan KHI Kang, bahwa siapa terkena itu, darahnya bisa jadi kering hingga dia akan terbinasa tanpa merasa. Di waktu begitu, parasnya tidak berubah hingga dia tak terkentara sudah terluka di dalam. Biasanya selang setengah atau satu tahun kemudian baru ketahuan bekerjanya racun. Apakah tidak ada obatnya untuk itu ingat tanya. Sayang aku tidak tahu hal itu, sahut Leng Hui, mas Gul. Biarlah, kata In GDK bersenyum. Aku berserah kepada. Tian, tidak nanti Hian Im Hek Che dapat sembarang membunuh aku, atau mungkin sudah nasibku begitu. Meski begitu, jangan kau alpakan, siau hiap, kata siau hong. Aku juga baru mendengar saja, kepastiannya tidak ada. Leng Hui menambahkan juga kita tidak bisa pastikan apa benar tadi soat San Jin Mo telah menggunakan Hian Im Hek Che. Aku bicara untuk kita menyaga saja. In gak tertawa. Aku tidak percaya Hian Im Hek Che demikian lihai. Katanya, Pit Lo Su, tolong kamu membereskan mayatnya Leng Xiao Chu beramai ini. Habis itu harap kamu menyusul ke Piau Wakyok. Tanda petik. Leng Hui mengangguk ia menghela nafas melihat inggak demikian tenang, dengan dibantu Bu Eng Sin Chiang Pit Xiao Hong, ia lantas megubur keempat mayat di bawah tumpukan debu dan pasir. XXX. Di waktu tengah hari, kota Pian Liang masih seperti terbenam angin berikut pasirnya. Matahari masih tergantung di atas langit tetapi sinarnya guram. Justeru itu Banseng Piau Kik kedatangan enam penunggang kuda yang semua kudanya tinggi dan besar, begitu tiba, semua penunggangnya lantas lompat turun dari masing-masing kudanya itu. Dilihat dari kegesitannya tidak salah lagi merekalah orang-orang Kang Ou, hanya ketika itu, Roman mereka berduka, yang satu mengawasi Piau Kiyok, ia berkata, Chuan Chuan jangan bekerja dengan turuti suara hati saja, baiklah kita minta bertemu dulu dengan kereh hormat. Kebetulan itu waktu terlihat keluarnya seorang umur 30 tahun dari dalam Piau Kiyok, ia melihat gerak-gerik enam orang itu lantas ia memberi hormat dan Menanyai, Chuan Chuan dari manakah? Ada urusan apakah Chuan Chuan datang ke Piau Kiyok kami? Enam orang itu melengak mereka saling mengawasi seorang yang kumisnya semua kuning, segera memberi hormat. Tolong Chuan wartakan Chuan Piau tahu kamu, katanya, bahwa kami dari Hem Ji San datang mengantar pulang Piau yang sekarang masih ada di dalam perjalanan tetapi akan lekas tiba. Orang Piau Kiyok itu heran hingga ia melongot, selang sekian lama baru ia sadar, lantas ia memperlihatkan Roman Girang. Harap tunggu sebentar, Chuan Chuan katanya. Nanti aku mewartakan kepada Chuan Piau tahu kami ia terus lari masuk guna menyampaikan berita yang mengherankan itu si kumis kuning mengawasi kawan-kawannya, agaknya mereka pun heran. Rupa-rupanya orang Piau Kiyok juga masih belum ketahui hal ini, kata dia, apakah ketiga orang tua tadi malam bukannya orang-orang yang diminta bantuannya oleh Banseng Piau Kiyok? Kalau begitu sekarang ini dimanakah adanya Tongke kita serta kedua Lociampu Reng Xiaocu dan Soat Sanjin Mo? Lima kawan itu tak kalah herannya. Tadi kita pergi melongok ke panggung Ieyong Tai, kata satu di antaranya, di sana kita tidak melihat tanda apa juga, sebab semua bekas telah ketutupan pasir dan debu, rupanya terang Tongke bertiga telah dibikin celaka oleh tiga orang tua yang jahat itu. Sayang tadi malam kita pergi semua, tidak ada yang berdiam mengintai. Orang dengan kumis kuning itu menyeringai dia agaknya berduka. Ketika itu ada serupa benda putih menyambar si kumis kuning ini ia melihat itu, ia lantas menanggapi waktu ia periksa itu, itulah sehelai kertas tergulung yang ada suratnya. Lantas ia membaca. Kesudahannya ia kaget. Ketika kelima yang lainnya melihat muka kawannya itu, mereka heran, mereka kaget sendirinya, lantas mereka mendekati untuk melihat surat itu, tetapi si kumis kuning sudah lantas masuki kertas itu ke dalam sakunya. Sebab itu waktu di ambang pintu Piau Kiok segera terdengar suara tertawa yang nyaring yang diikuti kata-kata ini. Cuan-cuan tetamu telah tiba, aku menyambutnya ayal, aku minta sukalah cuan-cuan memberi maaf. Itulah suaranya seorang tua yang mukanya putih, yang muncul dengan cepat, wajahnya tersungging senyuman. Si kumis kuning maju menghampirkan, buat memberi hormat sambil menyura dalam, ia pulantas kata ramah, aku yang rendah bernama Loeng. Kami datang atas perintah tongke kami untuk mengantar pulang Piau dari Piau Kiok di sini oleh karena kami menunggang kuda dan kuda kami dapat lari keras. Kami tiba terlebih dulu, kereta Piau lagi dalam perjalanan, mungkin akan tiba di sini lagi satu jam. Kami sendiri lagi mendapat titah terlebih jauh, kami tidak dapat berdiam lama di sini, kami mohon mengundurkan diri lagi. Tentang Piau itu, setibanya harap Cong Piau tahu suka periksa, umpama ada kesalahan atau kekurangan, Tolonglah beritahukan kami di atas gunung, nanti kami mengganti dengan sepantasnya. Orang tua itu mengasih lihat Lomen menyesal. Cuan-cuan bernam telah tiba di sini, kata ia, maka itu aku minta sukalah kamu duduk dulu di dalam, untuk kita minum arak habis itu baru cuan-cuan berangkat pula. Bukankah cuan-cuan suka mampir dulu? Kami lagi bertugas, kami tidak dapat berdiam lama di sini, kata Loeng. Lain kali saja, apabila ada ketikannya yang luang. Kami datang mengercok kemari, ia memberi hormat. Lantas bersama lima kawannya ia lompat naik ke atas kudanya, buat berlalu dengan cepat. Enam merang ini bukan kabur pulang hanya mereka pergi ke kuil Tiatasi mereka mengabarkan kuda mereka tanpa menghiraukan pasir dan debu yang berterbangan sebentar saja mereka sudah lenyap di antara pasir dan debu itu. Tiatasi dengan menaranya yang tinggi berdiri tegak di tengah-tengah serangan pasir dan angin, di bawahan itu ada pasir bantat kak teng, di situ inggak bertiga, dalam romain sebagai orang-orang tua, lagi duduk-duduk bersama Loe Kengtek. Kengtek sendiri tengah mengempuh cucunya yang berumur tiga tahun itu, yang dengan matanya yang jeli mengawasi bergantian kepada keempat orang tua di situ, Kengtek mengusap-usap rambut si bocah, agaknya ia merasa berkasihan sekali. Tidak lama mereka lalu mendengar tindakan kaki kuda yang berisik. Itulah mereka tiba kata Kengtek cepat, ia berduka, alisnya terbangun, ketika ia bersenyum, ia bersenyum sedih. Benara tiba ke enam penunggang kuda tadi. Mereka itu melengak saking heran menyaksikan Kengtek tongke mereka itu, lagi duduk bersama dengan ketiga musuh. In gak berbangkit dengan perlahan, sikapnya dingin, akan tetapi ia bersenyum. Lo tongke, berkata ia, aku minta sukalah kau mengajak orang-orangmu pulang ke gunung, kita sudah bicara cukup jelas, tetapi lagi sekali aku ingin memberi ingat bahwa usaha kau sekarang ini yang dapat memusnahkan diri sendiri, maka itu baiklah kau mengubah kera hidupmu, kami si orang tua tinggal menyendiri di gunung Hokusan sana, kita tinggal berdekatan, apabila ada ketikanya yang luang, aku harap kita nanti dapat saling berkunyung. Lo Kengtek berbangkit sikap dan Romanya menghormat. Aku si orang sila masuk dalam dunia penyahat, tanpa merasa aku telah tenggelam dalam, katanya, aku menyesal tak dapat mengubah diri sedari siang-siang, sekarang aku berterima kasih atas nasihatmu, ketiga Lo Chiampua, dapatkah aku mengetahui nama Chiampua semua, untuk aku mengingatnya? Indah bersenyum. Sudah lama kami tinggal di gunung, kami lupa nama kami, sahutnya, lotong ke, silahkan berangkat, maafkan kami si orang tua tak dapat mengantar kau. Sambil mengempuh cucunya, Kengtek menyura. Aku memohon diri, katanya, sampai kita jumpa pula ia memutar tubuh, untuk bertindak keluar. Sampai di luar paseban, ia seperti ingat sesuatu, ia berdiri menyublak, lalu lekas ia kembali ke dalam. Tong ke hendak omong apalagi tanya indah. Kengtek masih bersangsi sebentar, baru ia menjawab. Ada satu hal Chiampua bertiga mungkin belum jelas, inilah halnya Leng Xiaocu dan Soat Sanjingmo. Sebenarnya mereka bukan diminta olahku untuk mereka membantui aku Chiampua tentu telah mendengar pelbagai peristiwa yang hebat dan menyedihkan untuk kau merimba hijau, umpama kejadian di lau tenghang holau itu. Semua itu menyakiti hati, maka kau merimba hijau sangat membenci kepada orang yang bersangkutan yang mencelakai mereka itu. Benar mereka pada berdiam, tetapi kebencian mereka hebat. Oh begitu katain gak tawar, tentang pelbagai peristiwa itu, aku si orang tua pernah mendengar hanya aku tidak tahu siapa yang mengepala itu. Menurut dugaan Soat Sanjingmo dan Leng Xiaocu, orang itu pastilah bukan lain daripada Ko Aikiu Si Senjiein, sahut kengtek. Kaum Kengou ramai membicarakan bahwa Jien itu pandai luar biasa serta tak ketentuan tempat kediamannya, mereka berdua menduga demikian tetapi mereka pun dijeri, maka itu sudah berselang setengah tahun mereka berdiam saja, baru sekarang mereka datang ke Him Ji San dengan suatu maksud. In gak tertawa-tawar. Dua kawannya berdiam saja, sungguh menarik mendengar keterangan kau ini katanya. Apakah maksud yang dikandung mereka itu? Lo Tong K, silahkan duduk dan berceritalah dengan jelas, suka aku mendengarnya. Tanda petik. Kengtek menurut, setelah menyurah ia duduk pula. Soat Sanjingmo dan kawan-kawannya juri terhadap Jien, maka itu mereka telah memikir suatu akal, ia berkata. Apakah itu, lo Tong K? Mereka mau bertindak dengan sabar, supaya mereka tak mengeperak rumput membuat Nular kaget, mereka sudah mengirim orang mencari tahu siapa sebenarnya orang jahat dalam peristiwa di Hang Holo dan lainnya itu, mereka ingin tahu, orang dari partai atau golongan apa, setelah itu baru mereka mau menggunai akal licik. Jien itu hendak dibikin jadi terpencil, lalu diberi umpan pancing, untuk kemudian dibinasakan hanya, apa adanya itu, aku tidak tahu jelas. In gak tertawa. Kalau semua itu cuma usaha Soat Sanjingmo berdua lengsiau cu, itulah hayalan atau impian belaka katanya. Soat Sanjingmo tidak bekerja sendiri, Kengtek menjelaskan terlebih jauh. Menurut dia, dia telah menghubungi beberapa jago tua yang telah lama menyembunyikan diri, mereka itu orang-orang dari jalan hitam dan sesat, diantaranya yang satu lihai luar biasa hanya tak diketahui siapa dia, sekarang ini lengsiau cu sudah mati tetapi Soat Sanjingmo masih hidup, tentulah dia yang bakal bekerja melanyuti cita-cita mereka itu. Setelah lukanya sembuh, pasti Soat Sanjingmo akan menyelidiki juga hal kamu. Ketiga Ciam Pua, terutama dia tentu akan tidak membiarkan pelbagai piyau kiok di pian liang itu. Aku sendiri, aku akan pulang untuk membubarkan diri buat nanti hidup bersembunyi maka itu mungkin kita tidak bakal bertemu pula. Inilah nasihatku, yang aku berikan dengan setulusnya hati karena aku ingat kebaikan Ciam Pua bertiga. Habis berkata, kengtek berbangkit, untuk memberi hormat. Kemudian ia memutar tubuh, untuk berlalu dengan cepat, ia pergi bersama enam orangnya itu, yang masih tidak mengerti duduknya hal. Biar bagaimana, mengingat keterangannya kengtek ini, tak dapat kita tidak bersiaga, kata Lenghui setelah mereka berada bertiga saja. In gak berdiam sebentar, ia berkata, gelombang rimba persilatan tak akan ada saat redanya, sebab itulah terjadi karena manusia, bukan karena urusannya, begitulah, setelah merantau sekian lama aku jadi jemuh dan sebal karenanya, segala apa terulang, tak ada hentinya, umpama kata tidak ada aku, mesti ada lain orang yang menggantikannya. Jiwi Losu, mari kita pergi. Ia berbangkit untuk pergi keluar paseban, maka kapan kedua sahabat itu mengikuti, bertiga mereka berlari-lari di antara angin dibu dan pasir. Baru di tengah jalan, In Gak merasakan tubuhnya tak nyaman ia menduga kepada akibatnya serangan Hian Im Hek Che. Ketika ia beritahukan itu pada Lenghui dan Xiao Hang, kedua kawan itu terperanyat. Tak jauh di depan sana ialah pintu selatan kota Ciciu, berkata Lenghui, baik kita singgah di sana, Xiao Hiap mengerti ilmu obat-obatan, di sana kau dapat mencoba membeli dan memakai obat-obat pembasmi bisa. Tapi, aku merasa tak enak sekali, kata In Gak ia terancam bahaya tetapi ia bersenyum, masih jauh untuk sampai di kota Ciciu. Baik di sini saja kita singgah dulu, nanti aku mencoba mengerahkan tenaga dalamku untuk mengusir keluar racun itu. Apa yang aku minta ialah supaya selagi aku bersemedi, saudara berdua sukalah untuk menyadi penyaga diriku. Habis berkata, In Gak lantas menyatuhkan diri, untuk duduk bersilah, dengan lantas ia berdiam, guna mengerahkan tenaga dalamnya. Untuk itu ia menyalurkan napasnya secara teratur ia menggunai ilmu P.O.U.T. Sian Kang ia terkejut ketika ia merasa darahnya tak jalan benar, kemana darah beracun terusir, setiap kali sampai di suatu tempat, di situ terasa sakit. Benara kata Leng Hoi, pikirnya. Syukur aku mengerti P.O.U.T. Sian Kang, maka kemana bisa tiba, dari sana bisa itu dapat diusir pergi, kalau aku lain orang, pastilah sudah darahku kering dan aku bakal bercelaka tak ampun lagi. Ia mengerahkan terus tenaganya untuk mendesak bisa sampai semuanya berkumpul di tiga tempat, sebab untuk mengusirnya keluar, ia tidak sanggup, habis itu ia berbangkit. Untuk sementara ancaman bahaya sudah tidak ada, katanya tertawa, mari kita pergi ke Ciu-Ciu, di sana aku nanti berdaya pula, Leng Hoi menghela nafas. Siaw Yap kau benar-benar lihai, katanya, memuji, kau dapat merasai serangan racun itu, tenaga dalammu mahir dapat kau membataskannya, coba aku, pasti sudah aku putus asa. Indah tertawa. Siaw Hang pun kagum. Mereka berjalan terus, di sepanjang jalan mereka merasa puas, pemandangan alam di situ menarik hati, bukit-bukit seperti naik dan turun. Pohon-pohon kuning dengan debu, suasana di situ mirip dengan suasana di Kei Hong. Loha kira jam tiga, sampailah mereka di luar kota selatan, disitulah tempat kuburannya Hoan Cheng serta Kuak Yam Tai. Atau panggung tempat menggantung pedang dari Kui Cap semua peninggalan kuno yang sekarang sudah tak ada bekasnya atau tinggal reruntuhan temboknya saja. Tengah mereka bertiga berjalan, mendadak mereka mendengar suara tubuh orang jatuh. Ketiganya terperanyat Siaw Hang lantas lompat ke samping, kereruntuhan tembok, In Gak dan Leng Hui menyusul dengan segera. Siaw Hang melompati reruntuhan tembok lima kaki tingginya, lalu di antara rumput-rumput tebal dan tinggi sebatas dengkul nampak seorang muda rebah terluka, usia orang itu ditaksir kira 25 tahun. Tubuh orang itu belepotan darah, melihat orang datang, dia mengawasi bengi selantas dia berteriak keras, apakah kau membantu si Harim Au Galap? Kalau kau mau, kau bunuhlah aku. Siaw Hang heran, hingga ia mengawasi saja sampai In Gak dan Leng Hui tiba di sisinya. Melihat orang itu, In Gak sangat terperanyat. Kau tohkat Siaw Hiap tanyanya, kau kenapakah? Orang muda itu membuka matanya, untuk mengawasi ia kaget dan heran mendengar suara In Gak yang ia rasa kenal. Lantas ia kata, cuan-cuan bertiga tentulah lagi menyamar Tuan, aku rasanya seperti mengenal suaramu. In Gak segera mengulapkan tangan, untuk mencegah, Siaw Hiap kelihatannya kau sudah mengeluarkan terlalu. Banyak darah, katanya, maka itu baik kau jangan omong banyak dulu, ia pun memberikan sebutir pil tiang cuntan, untuk orang segera menelannya. Pemuda itu menyadih girang sekali, ialah Kak Tian Ho, murid Kun Lun Pei. Sekarang ia mengenali In Gak sebagai si orang tua berbaju hijau yang ia pernah ketemui di sungai Siang Kang di depan Lauteng Hang Ho Lau. Mereka belum sempat bicara lebih jauh atau mendadak ke situ datang dua orang lain, yang gerakannya gesit. Mereka lah dua pendeta berjubah kuning dengan kepala dan telinga besar dan lebar, romannya bengis, sedang tangannya masing-masing mencekal tongkat siantung yang berat. Mereka mengawasi ketiga orang itu dan si anak muda yang terluka, kemudian yang satu kata kepada ketiga orang itu, orang ini menyadi musuh kuil kami. Si Chu bertiga orang-orang pelancongan, harap kamu tidak usilan hingga karenanya kamu menyadi dapat membangun keonaran. Pendeta itu bukan cuma berkata, untuk memberi nasihatnya itu, sembari berkata demikian dia lompat kepada Kak Tian Ho, untuk mencekuk si pemuda. Menampak demikian, Leng Hui lompat menghadang, tangannya pun menolak. Apa kau mau bikin dia menegur? Kamulah murid-murid seng Buddha, bukannya kamu melakukan ibadat, kamu justru hendak mencelakai orang. Pendeta itu tertolak mundur lima kaki, dia kaget, lantas mukanya menyadi muram, suatu tanda ia gusar, kawannya pun heran dan gusar. Si Chu, kau berani usilan terhadap kami orang suci di atanya bengis. Leng Hui tertawa dingin. Di kolong langit ini, semua orang dapat mengurus semua perkara, asal yang tidak adil katanya, Keras, kau orang suci, mengapa kau tidak mengutamakan kesucianmu? Ia menunjuk Tian Ho dan tanya siapa pemuda itu? Ada sangkutan apa di antara kamu dan dia? Asal alasanmu pantas, aku si orang tua akan melepas tangan. Pendeta yang satu itu melengak maka majulah yang kedua. Si Chu, benar-benarkah kau hendak mengganggu Pincheng? Dia tanya, menyeringai. Kalau benar, maafkanlah Pincheng, yang terpaksa mesti turun tangan. Benar-benar, dengan tongkatnya dia lantas menyerang. Leng Hui berkelit mundur, tangan kanannya diangkat tinggi itulah kelitan sambil menangkis, Setelah itu dengan sebatangan kanannya itu dikasih turun, guna menekan tongkat lawan, ia menekan dengan menggunai tipu silat huruf menempel. Tak kecewa orang Shileng ini menjadi orang Kiong Le Pei. Dia bergerak cepat dan dengan tenaga penuh, ia menghunus pedangnya selagi ia mundur itu, setelah menekan pedangnya diluncurkan guna menusuk dada lawan, itulah tusukan tawon gula membuat men pusu. Si pendeta kaget sekali inilah ia tidak sangka, dengan sebatia melenggak habis itu tubuhnya bangkit pula, ia lantas menyerang lagi, dengan jurusnya pet hang hang atau angin dan hujan di delapan penyuru, kelitan melenggak itu ialah inli pongoat atau di dalam mega memandang rembulan. Leng Hui tertawa lama, ia berkelit pula dari serangan si pendeta, habis itu, balas menerjang, maka bertempurlah mereka berdua. Lewat sekian lama, pendeta itu keteter meskipun senyatanya berat. Pendeta yang satunya mengawasi saja, baru setelah kawannya itu terdesak ia mau bergerak untuk membantu. Pit Xiao Hang melihat lagak orang, dengan tertawa dingin, ia kata, kau mau berdua mengepung satu janganlah kau memikir demikian macam awas, nanti aku si orang tua menghajar kau dengan tanganku ini. Jangan banyak omong kata si pendeta, bengis, sekarang kau sesumbar, sebentar kau tahu rasa. Lantas dia lompat mundur, terus dia mengawasi kawannya yang lagi bertempur itu. Xiao Hang berdiam, ia memperhatikan nenggak yang ia terus dampingi, ia mau cegah anak muda ini timbul amarahnya, itulah berbahaya untuknya, yang lagi mengekang bisah ia imhek c dari soat sanjinmu. Katian I Ho sendiri sudah lantas mulai segar akibat pil tiang cuntan yang ia makan itu, ia lantas duduk bersemedi, guna meluruskan jalan napasnya, buat mengumpul tenaganya, ia heran menyaksikan inggak menyaksikan pertempuran dengan care sangat tenang itu. Sebagai si orang tua berbaju hijau di Hang Ho Lao, ia anggap mudah sekali seandainya inggak hendak merobohkan kedua pendeta itu. Xiao Hang tertawa dan kata pada inggak, leng lo sulihai sekali, tak kecewa dia menyadi seorang jago di jaman ini. Bicara tentang ilmu pedang, yang terutama lihai ialah ilmu pedang kunlunpei, kata inggak yang turut tertawa, tetapi di samping itu ilmu pedang juga bergantung pada seseorang pribadi, ilmu pedang membutuhkan bakat atau kecerdasan, perlu ilmu disesuaikan dengan pikiran. Itulah benar, maka Xiao Hang kagum mendengarnya. Orang ini masih sangat muda, dia gagah dan pintar. Sungguh dia satu jago muda sejati pikirnya. Kedua orang yang bertempur itu sudah mencapai suatu babak yang menentukan. Song Bun Kiam Kek dengan ilmu pedangnya Song Bun Kiam Hoat, sudah mengurung lawannya, si pendeta menyadi repot, dia terdesak hingga dia lebih banyak mengelah diri daripada menyerang. Tiba-tiba Leng Hwi tertawa nyaring, lantas pedangnya menyontek ke iga. Si pendeta menyerit kesakitan, ia berlompat dengan darahnya munkrat, dengan tangan kanannya masih memegang tongkatnya, tubuhnya membentur reruntuhan tembok hingga tembok itu gugur, suaranya nyaring, debunya beterbangan. Dan dia ternyata kehilangan sebelah lengannya. Pendeta yang sabtunya kaget, dia lompat akan menyusul kawannya, yang ia terus ajak menyingkir jauhnya belasan tombak. Justeru itu dari rumpun tebal terlihat munculnya empat orang tua dengan romannya yang bengis dan luar biasa, Masing-masing mengenakan jubah panjang warna kuning, jubah mana memain di antara sampokan seng angin hingga mereka mirip sekawanan hantu yang menakutkan. Dua pendeta itu lari kepada empat orang tua yang beroman bengis dan luar biasa itu, mereka mengatakan sesuatu, Atas mana itu empat orang lantas mengangkat pundak mereka terus keempat-empatnya mengawasi Leng Hui beramai. Habis itu, bernam mereka berangkat pergi. Leng Hui menjadi heran, ia tadinya menyangka bakal menempur pula empat orang aneh itu. Mereka berempat itu yang dipanggil Lo Ahi Suoke Tian Ho memberitahu dan kedua pendeta itu menjadi pendeta tukang menyambut tetamu dari kuil Taihut Si di gunung Inliong San. In gak mengangguk. Sekarang sudah sore, mari kita masuk ke dalam kota mencari rumah penginapan, ia kata. Aku percaya mereka bakal tidak mau sudah sampai di sini saja, mungkin mereka akan menyusul kita untuk menerbitkan onar. Kat Xiao Hiap sebentar saja di dalam rumah penginapan kau menuturkan hal ihwalmu. Tian Ho mengangguk ia lalu memberi hormat. Dua kali aku bertemu Lo Chiam Pua, saban-saban aku. Ditolongi, katanya, bersyukur budi besar itu tak nanti aku. Lupakan seumur hidupku, Lo Chiam Pua, kau mirip si naga sakti. Maka itu aku minta sukalah kau memberitahukan. In gak mengulapkan tangan, mencegah orang bicara lebih jauh. Sembari tertawa ia kata, sebenarnya aku bertemu Xiao Hiap sudah tiga kali. Tian Ho melengak inilah ia tidak ingat. Tapi karena In gak sudah lantas bertindak pergi, ia tidak minta keterangan lagi, ia mengikuti sambil berpikir. Kota Ciciu menjadi kota penting di waktu perang, ketika mereka berempat tiba di dalam kota, sudah waktunya api dipasang, maka itu, setiap rupa mengeluatkan asap atau memperlihatkan cahaya api. Begitu mendapat rumah penginapan, mereka lantas memburong sebuah ruang. In gak masuk ke dalam kamar untuk lantas menulis surat obat. Tulisannya cepat dan huruf-hurufnya indah dan gagah, Leng Hui menyambuti resep itu, untuk segera dibawa pergi. Meihat demikian, baru sekarang Tian Ho dapat menduga kenapa tadi si orang tua tidak turun tangan, kiranya orang mendapat suatu luka di dalam. Kemudian In gak mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kuningan, di dalamnya ada dua batang jarum emas, yang panjangnya berlain duaan, sembari berpaling kepada Pitsio Hong, ia kata tertawa, Sudah lama benda ini tak pernah terpakai olahku, benar ada pembilangan tabib tak dapat mengobati dirinya sendiri, tetapi sekarang terpaksa aku mesti melakukan hal yang bertentangan dengan kata-kata itu. Bagaimana jikalau aku minta losu menyaga diriku di luar kamar? Pitsio Hong mengagumi In gak. Aku si orang tua menurut perintah, katanya tertawa, bahkan ia segera pergi keluar, untuk berdiri sebagai centeng. In gak mencekal jarumnya, dengan sebat dan lincah ia bekerja, ia menusuk di bawahan tetek kiri di jalan darah Kibun, lalu di jalan darah Kiu Bwe di sebelah kanan, setelah itu ia memejamkan matanya, ia menarik napas dalam perlahan-lahan, untuk menyalurkan napasnya, dengan care ini ia mendesak racun Hian Im Hek Che ke jalan darah yang kosong untuk akhirnya ia bakar dengan hawa panas dalam tubuhnya. Kak Tian Ho mengawasi kira satu jam, lantas ia melihat dari hidungnya In gak mengepul hawa hitam seperti asap yang baunya luar biasa, ia menyadiharan. Justeru itu Leng Hui balik dengan membawa sebuah mangkok dalam mana ada obat warna hitam kental, yang asapnya masih mengepul. In gak membuka matanya, sekarang dari hidungnya keluar hawa putih, lebih dulu ia cabut jarumnya untuk disimpan, kemudian ia menyambuti obat dari Leng Hui dan segera diteguk. Terus ia duduk pula di atas pembaringan untuk menyalankan pernapasannya guna mengumpul tenaga dalamnya. Leng Hui mengawasi, sampai kemudian ia kata seorang diri, oh, jiwanya telah didapat pulang. Tian Ho terperanyat. Bagaimana dia tanya? Leng Hui mau menjawab atau ia batal, mendadak terdengar bentakan nyapit Xiao Hang di luar kamar, itulah isyarat dari datangnya orang ia lantas lompat keluar di susul Tian Ho. Di antara sinar rembulan terlihat ditembok pekarangan seorang lagi berdiri, dia dikenali sebagai satu di antara empat orang bengis yang dikenal kedua pendeta, Xiao Hang sudah lantas menyerang orang itu dengan pukulan udara kosong. Dan si orang tua tertawa seram, dia lompat turun keluar. Tian Ho kata pada Leng Hui, karena urusanku, aku merembil pada Chiampuo beramai, tak lega hatiku, maka itu. Biarlah Boampuo mengajak mereka keluar kota untuk menempur sendiri pada mereka itu. Tak usah, berkata Leng Hui. Cuma aku masih belum tahu urusan kau dengan mereka itu, kat Xiao Hiap. Urusan itu panjang untuk dituturkan, sahut Tian Ho. Sebelum anak muda ini dapat berkata terus, In Gak sudah muncul dengan tindakannya yang perlahan, dengan sabar ia berkata, Aku rasa aku sudah mengerti sedikit duduknya sebab Ho Ahisuke datang kemari untuk mencari tahu saja tempat mondok kita, malam ini kita jangan pedulikan mereka. Adalah besok di tengah jalan kita mungkin akan melakukan pertempuran. Leng Hui mendekati anak muda itu. Apakah kau sudah sembuh seluruhnya? Ia tanya berbisik. Indah bersenyum. Aku belum bisa bilang, sahutnya, lihatlah dua atau tiga hari ini, andai kata aku tidak merasakan sesuatu, pasti aku sudah sembuh. Ketika itu Xiao Hang lompat naik ke tembok untuk lompat turun keluar, segera terdengar suara serangan, yang disusul dengan suara tertahan, yang disusul pula dengan tampaknya beberapa bayangan kabur di atas genteng. Habis itu Xiao Hang kembali seraya kata dengan tertawa dingin, kawanan tikus itu pergi tanpa melawan lagi. Indah tertawa. Saudara-saudara, silahkan masuk ia kata. Buat apa meladani segala panca longok? Aku hendak pergi keluar sebentar, segera aku akan kembali. Sembari berkata begitu, tanpa menanti jawaban ia benar-benar bertindak untuk keluar hotel. Di waktu tengah malam, keadaan sunyi sekali orang yang berlalu lintas pun cuma beberapa gelintir sinar rembulan. Guram, angin bertiup silir mendatangkan hawa dingin meresap. Inggak berjalan seorang diri, terus sampai di sebuah kubil malaikat tanah, yang keadaannya sudah rusak. Disitu ia menghentikan tindakannya, ditembok keluar berhala itu ada seorang pengemis usia pertengahan lagi tidur menyender, napasnya terdengar mengorok, dengan sengaja ia menginyak batu hingga menimbulkan suara. Mendadak pengemis itu berlompat bangun, matanya bersinar gusar, mulutnya menegur bengis, tengah malam buta rata kau mengganggu orang tidur, mau apakah? Inggak tidak melayani bicara, hanya ia kata keren, sekarang juga kau pergi kepada pangcumu supaya dia lantas datang menemui aku. Bilang bahwa suti yang lo lagi menantikan di dalam berhala malaikat tanah ini. Lekas pengemis itu kaget sekali segera ia menekuk sebelah kakinya. Aku yang rendah akan lekas pergi katanya. Terus dia memutar tubuh dan pergi sambil terlari-lari. Inggak menghela napas, ia merasa hatinya pepat, dalam keadaan seperti itu ia teringat kepada segala pengalamannya selama satu tahun lebih. Ada budi, ada penasaran, ada sakit hati, ada permusuhan, atau pembunuhan ada jaga gangguan seng asmara, toh semua itu kosong, seperti udara. Kembali ia menghela napas. Tak lama maka dua bayangan orang nampak lari mendatangi setelah datang dekat dialasi pengemis tadi bersama Sam Chiatko Aikit Beng Tiongko. Oh kata ingak menyambut kiranya saudara Beng yang menggantikan mengepalai cabang di kengpa ini. Beng Tiongko menekuk sebelah kakinya, untuk memberi hormat. Kemudian dengan kedua tangan dikasih turun, ia tertawa dan kata, Dengan titahnya Toa Tiang Lo aku ditugaskan mengurus cabang di kengpa ini. Aku tidak kira. Di waktu malam begini menemui Soe Tiang Lo di sini, aku minta diberi maaf. Inggak mengerutkan alis. Saudara Beng, pastilah kau ketahui sebabnya Hoa Hisuoke berada di sini, kata ia. Apakah sepak terjangnya mereka itu? Beng Tiongko melengat. Oh, kiranya Soe Tiang Lo tidak tahu, kata dia. Inggak mengjeleng kepala. Aku berjalan secara diam-diam, tak ingin aku berhubungan dengan siapa juga. Ia memberi keterangan partai sendiri tidak ketahui tentang hal ihwaku selama paling belakang ini, maka itu aku tidak tahu segala rupa kejadian. Jikalau begitu tak aneh Soe Tiang Lo tidak mendapat tahu, kata ketua cabang partai pengemis itu. Semenyak Cheong Toe Tiang Lo pergi ke Gyeok Cheong Tu, ia tak putusnya berhubungan dengan memakai perantaraan burung darah, baru mulai tiga hari yang lalu, tak ada kabar ceritanya lagi, aku khawatir Toe Tiang Lo kena terkurung di sana. Inggak terperanya. Saudara Beng, lekas kau menyelaskan ia minta. Beng Tiongko berpikir sebentar, baru ia menjawab, sebenarnya cerita panjang, kata ia. Sejak peristiwa di Taiga maka kau merimba persilatan ramai mengatakan bahwa kitab POU TPWE Apsiankeng telah didapatkan oleh Ko Aikiu Si Seng Jiein, orang hanya belum tahu Soe Tiang Lo dengan Jiein hanyalah satu orang. Kitab itu kitab kesohor dari Tanah Barat, semua orang menghendakinya maka juga orang lantas berusaha mencari tahu tentang Jiein itu. Sampai sekarang mereka masih belum memperoleh hasil. Mana dapat mereka mencari Soe Tiang Lo? Taruh kata mereka bertemu dengan Soe Tiang Lo, mesti mereka tidak mengenalnya sebagai Jiein. Lantas terjadi peristiwa di Inbong Teg itu. Warta tentang itu sampai di telinganya Nyo Kyu Kisu dari Giyok Jong Tu. Nyo Kyu Kisu jelus terhadap Soe Tiang Lo, inilah sebab dia hendak menyagoi di Tionggoan, dia telah mempelajari ilmu silat istimewa untuk menindih pihak Siaulim Si, sedang pelajaran silat dalam kitab POUTPWE Apsiankeng itu mirip pentungan untuknya. Begitulah dia berdaya untuk memancing Jiein datang ke pulaunya itu, guna dia mengurung dan membinasakannya dalam barisannya yang istimewa, yang diberi nama Tian Kitin. In gak mengerutkan alis pula. Kera bagaimana dia ketahui Jiein bakat datang ke pulaunya tanyanya. Beng Tiongko menghela nafas. Itulah karena Nonani Wanlan telah terlepasan omong, sahutnya, di luar keinginannya ia menyebut bahwa tunangannya ialah keponakan muridnya Jiein. Dia ingin membuat takut ketua pulau itu, tak taunya karena itu ia jadi ditawan dan dikurung di Giyok Jong Tu, dijadikan umpan untuk memancing datangnya Jiein. Saudara Beng, Kera bagaimana kau ketahui Ni Wanlan terlepasan bicara itu tanyain gak keheran. Aku ketahui itu dari berita burung darahnya Toa Tiang Lo, sahut Tiongko yang terus menambahkannya dengan sungguh-sungguh, karena ini juga setelah menimbang-nimbang aku mau menduga Toa Tiang Lo telah menangkap salah satu muridnya Niwokiukisu yang dia paksa korek keterangannya. Jiein berduka, tetapi karena ia memakai topeng, parasnya tak nampak. Beng Tiongko pun melanyuti keterangannya, baru sepuluh hari yang lalu kedua nona-nona Kang dan Lo dari Ngobi Pei telah tiba di sini, mereka menemui Cheong Tu seraya mereka. Menambahkan pula bahwa Soe Tiang Lo bakal menyusul dalam dua atau tiga hari ini. Aku telah memujuki agar kedua nona jangan pergi dulu, untuk menanti tibanya Soe Tiang Lo. Mereka tidak dapat dibujuk mereka mau pergi juga, terpaksa aku menyediakan sebuah perahu serta tujuh saudara yang dapat dipercaya untuk mengantarkan mereka itu. Sekalian di dengan itu aku memesan untuk memperoleh kabar dari Toa Tiang Lo. Toa Tiang Lo memberi kabar untuk nanti membuat pertemuan di dalam sebuah gua di sebelah barat dari pulau Giyok Cheong Tu. Tapi semenyak itu kami tidak menerima warta apa-apa lagi dari Toa Tiang Lo. Aku telah melepas burung darah, tetapi tidak ada jawaban. In gak masgul dan berkhawatir, berulang-ulang ia menghela nafas. Pastilah sudah pihak Giyok Cheong Tu ketahui Toa Tiang Lo bersembunyi di dalam pulaunya itu, kata ia, tentulah ia ketahui tentang burung-burung darah kamu maka dia lantas berdaya untuk mencegahnya perhubungan terlebih jauh. Sekarang ini dia pasti lagi bersiap sedia memancing kita, supaya kita semua bisa disapu bersih. Su Tiang Lo benar kata Beng Tiong Ke, yang lantas memuji seraya menunyuki jempolnya, Hoa Hisu Oke itu sudah sekian lama menyedi orang-orangnya Giyok Cheong Tu. Mereka pernah turut dalam peristiwa di Inbong Tek mereka pun menyedi orang-orangnya Oe Ye Ki Pei. Setelah lolos dari bencana, mereka menyambut panggilan Giyok Cheong Tu. Sekarang mereka muncul di sini, itulah untuk mengawasi gerak-gerak kita, kalau Su Tiang Lo mau pergi ke Giyok Cheong Tu, mereka berempat mesti disinkirkan dulu, supaya mereka tidak dapat memberi kisikan kepada pulaunya. Inga nampak gelisah. Sayang ketika mendesak begini, katanya, di mana sarangnya Hoa Hisu Oke? Apakah benar dalam kuil Taihut Sidi Inliwong San? Beng Tiong Ke menggoyang kepala. Bukan, ia menjawab selama yang belakangan ini Hoa Hisu Oke berhubungan erat sekali dengan orang-orang jalan hitam di Kengpak ini, sarang mereka tidak ada ketentuannya tetapi Su Tiang Lo jangan khawatir, biarnya begitu mereka tak nanti lolos dari matanya orang-orang kita sekarang ini. Su Tiang Lo mengambil penginapan mana? Di dalam satu jam aku nanti dapat mengabarkan. Inga berpikir, lantas ia mengasih tahu hotelnya. Habis itu ia langsung pulang ke hotelnya. Beng Tiong Ke sendiri sudah lantas memerintahkan si pengemis usia pertengahan itu, lekas kau menyampaikan kabar kepada kedua cabang timur dan utara, supaya mereka segera mencari tahu di mana sarangnya Hoa Hisu Oke. Pengemis itu menerima perintah, dia pergi dengan cepat. Beng Tiong Ke melihat ke sekelilingnya lantas ia pun berlalu, ia menuju ke selatan ketika ia keluar dari pintu kota, rembulan guram, suasana sunyi, ia berjalan terus sampai mendadak ia mendengar suara puji, Omito Hutia terkejut, lekas-lekas ia mengangkat kepalanya, dari gombolan rumput muncul dua orang pendeta yang bertubuh besar dan gemuk. Pendeta yang satu tertawa dan kata, Beng Ho Pangcu, sungguh kau rajin sudah begini malam dan es pun sudah turun, apakah kau masih meronda? Pasti sekali kau banyak capek. Beng Tiong Ke menyahut dingin, kiranya kedua Tai Su Hang Wan dan Hong Beng orang-orang partai kami terdiri dari macam-macam golongan, sukar mereka diketahui hatinya, maka itu untuk menyaga kalau-kalau mereka. Membuat perbuatan tidak keruan, perlu aku meniliknya sendiri. Kedua Tai Su masih berada di sini, untuk apakah? Pendeta yang bernama I Hang Wan mendadak maju ke depan. Pin Cheng mau minta bantuan Pangcu, katanya, entahlah Hun Pangcu membantu atau tidak. Tiong Kho mengerutkan alis. Asal yang aku sanggup, pasti aku suka membantu Tai Su, sahutnya. Koma urusan apakah itu? Hang Wan tertawa. Baiklah, katanya, tadi malam kami dapat menangkap seorang penyahat cilik di dekat panggung Kwa Kiam Tai, apa mau di sana kami bertemu dengan tiga siluman tua yang tak ketahuan si dan namanya, mereka itu mengercok mereka menolongi penyahat cilik itu. Itu saja masih tidak apa celakanya mereka itu sudah membabat sebelah lengannya tu kek Cheng kami. Turut penyelidikan kami, ketiga siluman itu ada hubungannya dengan partai mu. Mendengar itu, Beng Tiong Kho menyadi panas hatinya. Kedua Tai Su, harap kau tidak menyembur orang katanya, dingin. Hang Wan tertawa nyaring. Pin Cheng tidak menuduh sembarangan katanya, Sekarang ini kami sudah ketahui di mana adanya ketiga siluman itu, hanya, karena memandang kepada partai kau, Hwa Pangcu kami jadi ayal-ayalan turun tangan. Kami tidak kenal ketiga orang itu, kata Tiong Kho, kalau Tai Su berdua sudah ketahui tempat kediaman mereka, baiklah Tai Su langsung mencari mereka itu di sana. Di dalam hal ini, tidak dapat aku memberikan bantuanku. Aku lagi mempunyai urusan. Maaf, tak dapat aku menemani lama-lama. Begitu berkata, begitu Tiong Kho lompat untuk berlalu. Tapi angin bersyur keras, lantas Hang Beng menghalang di sebelah depan. Hun Pangcu, aku numpang tanya, urusan apakah urusan pentingmu itu? Ia tanya Bengis, sedang tangannya yang sebelah segera melayang. Beng Tiong Kho menangkis sambil mengeluarkan suara di hidung. Dapatkah kau menghadang aku si orang si Beng katanya keras? Kedua tangan mereka beradu keras, berbareng dengan itu, Tiong Kho lompat ke samping lawan, untuk terus menyerang pula. Lima jeriji tangannya mencari jalan darah di dadanya si pendeta. Hang Beng terkejut, ia tidak pernah menduga kepala pengemis itu demikian sebat, terpaksa ia berkelit, meski begitu, kembali tangannya si pengemis terluncurkan kepadanya. Hang Wan melihat saudaranya terdesak, tidak buang tempo lagi, ia lompat maju sambil menyerang. Mengetayaui ia di kepung berdua, Beng Tiong Kho menangkis raya, ia terus mencelak jauhnya tiga tombak. Di dalam kepang ia termasuk kelas satu, maka itu tak mudah kedua pendeta itu merobohkannya, ia membentak. Kedua Taisu, apakah maksud kamu ini? Benar-benarkah kamu memusuhi kepang? Kamu harus ketahui, itulah perbuatan seperti telur melawan batu. Hang Wan tidak takut, dia justru tertawa berkaka. Kami hendak menguji saja, sekarang kami sudah dapat. Hasilnya kata dia. Meski partai kamu berada luas di kolong langit ini dan banyak orangnya yang lihai, akan tetapi sekarang ini di wilayah Keng Pak ini, kamu semua sudah terjatuh di dalam pengawasan kami hingga kamu tak dapat berkutik lagi. Tiong Kho terkejut juga. Bukti apa kau dapatkan? Ia tanya, bukankah kau hendak mencari tahu tempat kediamannya In Si Su Kiat, supaya kau dapat memberitahukannya kepada itu. Tiga silumannya Hang Deng membaliki, dia menyebut Ho Ahi Su O Kesi empat jahat dari Ho Ahi, dengan In Si Su Kiat yang berarti empat jago Shin, dia pun membentak. Tiong Kho tertawa dingin, bicaramu bicara ngawur kata ia. Kepang, tidak pernah usil urusan lain orang, tak peduli. Urusan itu salah atau benar jikalau kamu dijuri terhadap tiga siluman tua itu, jangan kamu umbar kedengkianmu terhadap Kepang, tentang. Mendadak ia berhenti dan parasnya pun berubah karena ia lantas ingat, celaka, mereka lagi mengawasi kita, inilah berbahaya, dengan begini juga, Su Tiang Loh menyadi lagi menghadapi bencana. Baiklah mereka ini berdua disinkirkan lalu Su Tiang Loh diberi kisikan. Mengingat demikian ia tertawa dan kata nyaring, kamu berdua berani main gila di depanku, sungguh kamu tidak tahu diri mendadak ia maju menyerang, sebelah tangan kepada satu orang. Kedua pendeta itu berani, mereka pun tertawa bergelar dengan sebat mereka berkelit, dengan sebat juga mereka balas menyerang, Hong Beng bahkan sambil membentak. Beng Tiong Kho, malam ini jangan harap kau dapat melindungi dirimu. Sam Chiat Kho akit gusar sekali, ia menangkis, terus ia menyerang, bergantian ia menggunai kedua tangannya serta kedua kakinya juga, ia ingin merobohkan kedua pendeta itu dengan desakannya. Kedua pendeta itu repot, mereka terpukul mundur, akan tetapi setelah renggang dan dapat memperbaiki diri, keduanya maju pula. Sekarang merekalah yang berbalik mendesaki, sebab mereka dapat bekerja sama dengan baik sekali. Baru setelah itu Tiong Kho berkhawatir, maka ia berpikir, kenapa aku begini tolol melayani mereka? Dengan berbuat begini, aku bisa menggagalkan urusan Su Tiong Lo dan Kepang juga, mesti aku lekas menyingkir dari depan mereka ini. Oleh karena mendapat pikiran itu, Tiong Kho lantas mengubah sikap. Segera ia mendesak pula, lalu mendadak ia lompat mundur, selagi tubuhnya terapung itu, tiba-tiba ia mendengar bentakan di belakangnya. Baliklah kau! Ia pun merasa tolakan yang keras sekali, yang membuatnya mental balik. Ia kaget sekali sebab ia merasa jalan darahnya mogok. Ketika ia turun ke tanah, matanya seperti berkunang-kunang, di samping kedua pendeta, ia melihat orang lain yang berbaju kuning serta roman mukanya jahat, ia tidak kenal empat orang itu tetapi ia menduga kepada Hoa Hisu Oke, ia lantas mengerti bahwa ia terancam bahaya maka itu tanpa memilang apa-apa, mendadak ia maju menyerang. Salah satu di antara empat orang tua itu mengibas tangan bajunya, terus terlihat dia sudah menggenggam sebatang pedang kecil yang berkilauan, yang terus menikam ke dadah si pengemis, mengarah jalan darahku BWE. Sambil menikam itu, dia kata seram, Benghun Pangcu, tindakanmu ini tindakan tolol sekali. Tiongko sangat mendongkol, mukanya merah, matanya melotot. Kamu yang memusuhkan Kepang, kamu mencari mati kamu sendiri ia berkata bengis. Aku ketua cabang, jangan kamu bertingkah. Si orang tua menyeringai dia tertawa seram. Aku si orang shinta sudi bermusuhan dengan Kepang yang besar dan meluas di seluruh negara katanya, mengejek, aku cuma ingin mendengar suatu keterangan dari mulutnya Benghun Pangcu. Tiongko terkejut dalam hati. Diam-diam ia melirik ke sekitarnya, ia mendapat kenyataan kecuali su-oke si empat jahat itu, di kiri kanan di tempat gelap ada menanti lebih daripada 20 orang, pendeta dan orang biasa. Jadinya ia sudah terkurung. Mereka itu ia tidak takut, tetapi ia menyadineka tiap pikir. Tak dapat aku menyerah. Lebih baik aku terbinasa. Maka ia mengawasi tajam pada su-oke yang pertama itu dan berkata sambil tertawa dingin, kau kira aku si pengemis tua orang macam apa jangan kau ngelindur ingin mengorek keterangan dari mulutku aku bukannya si manusia takut mati lalu dia bertindak maju seraya mengajukan dadanya. Orang tua itu sudah bersiap sedia, dia meluncurkan lima jari tangan kirinya ke dada orang itu, sedang tangan kanannya menggeraki pedangnya, dia kata bengis, kau mau cari mampus, aku sebaliknya aku tidak menghendaki kematianmu. Tiongko putus asa. Di dalam hati, ia berduka, tetapi ia tidak mau terhina, ia kata bengis, biarnya kau keset kulitku atau membetot otot-ototku, jangan kau harap dapat mengorek keterangan dari mulutku. Si orang tua bersenyum tawar. Aku si orang siin tua, belum pernah aku main siksa, katanya, ia batuk-batuk. Tapi aku mempunyai dayaku untuk membuat kau dengan rela memberikanmu sendiri lantas dia mergok ke dalam sakunya, dia berlaku ayal-ayalan untuk mengeluarkan sesuatu. Tiongko mengawasi tangan orang itu, tangan yang kanan, ia menduga orang tentu bakal mengeluarkan alat siksaannya, ia dijari sendirinya, maka juga ia merasai seluruh tubuhnya dingin. Akhirnya orang siin itu mengeluarkan satu buah merah marong yang mirip buah kanan, ia letaki itu di telapakan tangannya, sembari mengawasi tajam, sembari bersenyum ia kata, inilah buah yang langka di kolong langit ini, inilah buah yang pohonnya cuma terdapat di pulau Giok-Jongtu dimanapun cuma terdapat tiga pohonnya, setiap pohon berbuah satu biji, benar kulitnya keras tetapi dapat dipecahkan dengan jeriji tangan, kalau isinya dimakan akan menyiarkan bau yang harum serta memberikan rasa manis yang lezat, ia berhenti sedetik, ia batuk pula, baru ia menambahkan siapa makan buah ini, dia bakal terpengaruh di tangannya orang yang memberikan buah, sampai mati dia tetap tunduk apa yang ditanyakan, mesti dia jawab. Lantas ia menyodorkan buah itu perlahan-lahan ke mulut longko. Matanya Tiongko bersinar itulah sinar kegusaran dan kekhawatiran. Mendadak orang siin itu menggeraki tangan kirinya sangat cepat, ia membuat terpentang mulut orang sedang dengan tangan kanannya ia hendak menyuapi buah mujizat itu. Sekonyong-konyong saja terlihat lompatnya satu bayangan orang, secara tiba-tiba juga suoke yang tua itu bersuara tertahan tubuhnya tak bergerak. Kejadian itu membuat kaget dan melongo semua kawannya si jahat, mereka melihat seorang tua berbaju hitam yang kumisnya panjang dengan lima jari. Tangannya mencekal lengan ketua mereka sedang buah itu segera di tangan kiri orang tua tak dikenal itu. Ketiga suoke lainnya kaget bukan main, untuk sejenak mereka mendolong, muka mereka pucat. Kemudian mereka bertindak maju dengan niat menolongi kakak mereka itu. Atau, apakah kamu tidak menyayangi jiwa kakak kamu demikian pertanyaan si orang tua, dengan bengis. Ketiga suoke merandek. Mereka melihat kakak mereka bermuka pucat dan mukanya itu mandi keringat, matanya. Memperlihatkan sinar ketakutan sangat dan menderita siksaan. Apakah kau keai kiu si seng jiein? Akhirnya tanya suoke nomor dua. Dia baru saja ingat sesuatu. Orang tua itu tertawa. Jikalau aku si orang tua jiein, siang-siang kamu sudah rebah dengan mandi darah katanya seram. Dia berkata begitu tetapi dia melepaskan cekalannya kepada suoke pertama, atas mana orang siin itu roboh terlentang. Menyusul itu, tiga suoke yang lainnya menyadik kaget sekali, mereka melihat si orang tua mengibas ke arah mereka, lantas mereka merasa dada mereka sesak segera tubuh mereka tak dapat digeraki, bukan main takutnya mereka. Si orang tua bersikap tenang, dia tertawa dingin, dia kata, kalian lihatlah kawan-kawanmu semua bagaimana jadinya dengan mereka itu. Ketiga suoke tak dapat bergerak kaki dan tangan tetapi leher mereka dapat dipalingkan. Ketika mereka menoleh kepada orang-orang mereka, ternyata semua orang itu berdiri dan mematung seperti mereka sendiri, meti mereka itu guram, rupanya mereka seperti sudah putus jiwa. Sementara itu tanpa ketahuan lagi di situ juga muncul dua orang tua lainnya yang mukanya seram seperti yang pertama ini, mereka ini didampingi oleh Kat Tianho, si anak muda. XXX. Bab 12. Ketika tadi Ingak pulang ke hotel, Pit Xiaohang sudah menantikan ia dengan barang hidangan, untuk mereka bersantap. Mereka itu melihat orang menyadi pendiam sekali, mereka tapinya tak mau menanyakan mereka menduga pemuda itu mendukakan urusan di Giyok Chong Tu. Mereka berdahar tanpa banyak omong. Baru kemudian Xiaohang habis sabar. Lao T, kemana kau pergi barusan iap tanya. Kelihatannya kau tengah berpikir keras. Ada urusan apakah? Sudikah kau memberi keterangan padaku? Ingak menggoyangi kepala. Si iahkan cuon-cuon dahar lekas, sebentar kita bicara, masih belum terlambat, sahutnya. Habis menjawab itu, ia toh menghela nafas. Xiaohang saling mengawasi dengan lenghui, dengan terpaksa mereka menangsel perut mereka, diam dan mereka melirik si anak muda, mereka menduga-duga. Ingak dahar terus, setelah cukup, ia meletaki sumpitnya, dengan mendorong ia mengawasi keluar jendela. Tianho berdiam sekian lama ia merasa aneh, tanpa merasa ia menyadih tak tenang sendirinya. Xiaohang melihat sikap Tianho, ia tertawa. Xiaohiap kau tentunya aneh untuk sikap kami bertiga. Katanya, kau tentunya menganggap kami tidak ramah tamah sebenarnya. Kami lagi menghadapi urusan yang sangat sulit hingga sikap kami menyadih tawar sekali. Ia lantas menoleh. Pada ingak untuk meneruskan berkata, Lao T, kedukaan dapat membuat orang jatuh sakit, maka itu baiklah kau utarakan apa yang mengganyal di dalam hatimu supaya hatimu menyadih satu ega. Dengan perlahan ingak berpaling ia tertawa berduka. Jikalau aku beritahukan itu kepada kamu, cuma-cuma itu. Menambahkan kedukaan, kata ia perlahan, dengan begitu kamu jadi turut bersusah hati. Tanda petik. Walaupun demikian pemuda ini tuturkan keterangan yang ia peroleh dari Beng Tiongko tadi. Benar-benar Xiaohang berdua lenghui terkejut. Tianho pun terkejut, hanya saking heran dia menanya, lociampu jadinya lociampu lah orang yang aku ketemukan di taiga lociampu lah ji. In gak mengulapkan tangannya. Kau sudah tahu, cukup sudah katanya tertawa. Mendadak lenghui berbangkit. Tak nanti Beng Tiongko datang kemari katanya, kaget, sekarang dia tentu berada dalam bahaya. Tanda petik. In gak terperanyat. Apakah kata losu tanya dia? Bilanglah. Sembun Kiamkek balik menatap, Nio Kio Kio telah mengutus Hoahi Suoke datang ke Kengpak ini, kata Leng Hoi, dan tugas Suoke halah mengawasi gerak-gerik Kepang. Itu artinya setiap tindakan Beng Tiongko atau orang-orangnya tak lepas dari metu mereka, barusan pertemuan di kulil malaikat tanah itu pastilah itu pun sudah diintai Suoke, maka sekarang ini Tiongko tentu sudah terancam bahaya, bahkan ada kemungkinan dia telah hilang jiwanya. In gak kaget sekali, benar dugaan Leng Hoi itu. Sekarang ini tak ketahuan Beng Tiongko berada di mana. Jikalau tidak, dapat kita susul padanya untuk menolongnya, kata Siow Hong. Justeru itu di luar kamar terdengar suara kaki diteruh di tanah, siapa tanya si anak muda, seraya ia terus lompat keluar. Di luar itu berdiri seorang pengemis sumur 2 atau 13 tahun, rambutnya ku suti kakinya tanpa sepatu, pakaiannya tipis, tubuhnya kurus. Apakah Su Tiang Lo di sana? Dia tanya. In gak mengangguk. Segera pengemis cilik itu menyatuhkan dirinya untuk menekuk lutut. Su Tiang Lo, lekas katanya gugup, lekas tolongi Beng Hun Pangcu. Dia sekarang berada di luar pintu kota selatan. Terancam Ho Ahi Suoke serta pendekta-pendekta dari Tai Hutsi. Leng Hui bertiga Siow Hong dan Tian Ho menyusul keluar, mereka mendengar keterangan pengemis cilik itu. Kalau begitu, perlu sekarang juga kita berangkat menolongi serunya. Tunggu dulu kata In Gak yang mendapat ketenangannya, ia tanya si pengemis, suaranya keren, apakah kau dititahkan Hun Pangcu? Bukan, menyawa pengemis itu, yang membuka matanya lebar-lebar. Habis kenapa kau ketahui tempat kediamanku ini? In Gak tanya pula, suaranya makin bengis. Pengemis itu ragu-ragu, mulutnya kemak kemik, tapi akhirnya dia menjawab juga perlahan ketika tadi Su Tiang Lo bicara dengan Hun Pangcu di dalam kuil, aku yang rendah telah mendapat dengar, tadi itu aku berada di dalam kuil lagi merebahkan diri di kolong meja suci, aku kagum sekali dapat melihat kepada Su Tiang Lo, hingga timbul keinginanku untuk menemui. Justeru aku ingin keluar dari kolong meja mendada aku melihat bergeraknya beberapa bayangan di lain bagian ruang kuil itu. Terang mereka lagi memasang telinga, karena itu aku berdiam terus berpura-pura tidur. Ketika Su Tiang Lo berlalu, semua bayangan itu keluar juga dari dalam kuil dengan melompati tembok pekarangan belakang. Baru setelah itu aku menyusul. Aku melihat Hun Pangcu menuju ke pintu kota selatan. Diam-diam aku menguntit segera aku melihat Hun Pangcu di pegat Hang Wan dan Hang Beng, di lain pihak itu melihat ada banyak orang bersembunyi di dekat-dekat situ. Karena aku mendugah Hun Pangcu pasti terancam bahaya, maka aku lantas lari kemari. Hebat keterangan itu. In gak lantas memandang Leng Hoi dan Xiao Hong. Jiwi, apakah kamu mengerti ilmu Leng Hong Tiam Hiat Hoat dia tanya? Dua orang itu melengat, itulah ilmu menotok tanpa mesti mengenai tubuh orang. Apakah Lao T hendak menyapu bersih sekali pukul? Xiao Hong balik, tanya. In gak mengangguk. Ya, terpaksa, sahutnya. Pernah aku mempelajari ilmu menotok itu, bolahkah aku coba, kata Xiao Hong, hanya kalau musuh berjumlah banyak aku khawatir nanti ada yang lolos. Leng Hwi pun menjawab, aku mempunyai sekantung jerum song bun ciam, dapat aku menimpuk dengan itu tanpa suara dan kalau mengenai tubuh orang, orang nanti lantas merasai darahnya beku, tak keburu dia membuka suara, aku pun dapat mencobanya. Baiklah kalau begitu kata inggak, mari kita berangkat sekarang juga. Tapi pada si pengemis cilik, anak muda itu memerintahkan pergilah kau ke pelbagai pos kita, untuk melihat semua saudara. Kau mesti periksa ada atau tidak di antaranya yang lagi diawasi Hoa Hisu Oke. Kau mesti berlaku hati-hati, lalu lekas kau kembali memberi kabar padaku. Pengemis cilik itu memberikan jawabannya, habis memberi hormat terus dia lompat mencelat cepat dan pesat, lompatannya pun tinggi dua tombak. Xiao Hong kagum sekali. Masih begini muda, dia sudah lihai ilmu ringan tubuhnya, ia memuji. Nyatalah di dalam kepang terdapat orang-orang yang lihai seperti juga harimau mendekam dan agak bersembunyi. Tanda petik. Indah bersenyum. Mari, katanya, dibarengi dengan lompatnya yang pesat. Xiao Hong, Leng Hoi dan Tian Ho sudah lantas lompat menyusul. Langsung mereka itu menuju ke pintu kota selatan, mereka tidak menghiraukan hawa. Dingin dari angin musim merontok. Lekas sampainya mereka di tempat di mana Beng Tiongko terkurung dan terancam bahaya. Paling dulu mereka melihat orang-orang yang bersembunyi di luar gelanggang. In gak lantas bekerja, ia minta Leng Hui membagi jarum kepada Tian Ho untuk mereka itu berdua segera menyerang orang-orang yang mengurung sambil bersembunyi itu sambil merayap. Mereka mesti mendekati kawanan penyahat itu. Itulah di saat Tiongko diketung Hang Wan dan Hong Beng dan Tempo dia berlompat untuk menyingkir di adip pegat Ho AHSOK yang memaksanya kembali ke dalam kurungan, hingga kejadian pengemis ketua cabang itu diancam dan mau dipaksa makan buah mujizat itu. Xiao Hang mendampingi In Gak saking murka, ia mau lantas menyerang, tapi Sianak mudah menjegah. Tunggu sebentar In Gak berbisik, mari kita dengar dulu pembicaraan mereka, demikian mereka mendengar ancaman Su Oke pertama itu. In Gak berbisik, Aku akan menyerang dengan berlompat tinggi, setelah Su Oke pertama itu mati kutunya, saudara lantas menyerang tiga yang lainnya. Totoklah mereka pada jalan darah Beng Bun di bawahan tujuh dim. Xiao Hang mengangguk dan bersedia. In Gak berlaku gesit lompat naik ke sebuah pohon di dekat situ di mana ia menantikan maka Tempo datang saatnya. Su Oke pertama turun tangan, ia lompat turun dengan serangannya, menangkap tangan si jahat pertama itu. Tiga si jahat lainnya kaget dan hendak menolongi kakak mereka, akan tetapi sebelum mereka dapat bergerak. Xiao Hang sudah menotok mereka, totokan itu datang dari belakang, maka itu tanpa berdaya lagi mereka berdiri mematung. Ketika itu Leng Hui bersama Tian Ho pun sudah selesai dengan tugas mereka menyerang puluhan musuh dengan jarum rahasianya Song Bun Kiam Ke. In Gak mengawasi ketiga Su Oke dengan tawar sedang buah mujizat dari Su Oke pertama ia kasih masuk ke dalam sakunya, kemudian ia memandang Tiongko, untuk menolongi ketua cabang dari Kepang itu, lebih dulu mulutnya yang telah mengangah dibikin pulih kembali, inilah dengan menggeser balik grahamnya yang dibikin nyensol baru dia ditotok, disadarkan. Begitu dia dapat bergerak saking sengitnya Tiongko menggaplok Su Oke pertama dua kali pada pipinya kiri dan kanan. Sabarlah, Hun Pang Chu kata In Gak tertawa, aku hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Tiongko pergi ke sampingnya Su Oke pertama, yang tubuhnya dia bikin roboh. Leng Hui dan Tian Ho sudah lantas datang menghampirkan. Apakah Paku Song Bun Kiam bakal meminta jiwa mereka itu In Gak tanya Song Bun Kiam Ke? Tidak cuma dapat membuat orang tak sadar satu jam, Leng Hui jawab. Bagus kata In Gak. Kecuali Ho Ahi Su Oke dan Hong Wan dan Hong Do Kiam berenam, baik mereka itu ditotok habis ilmu silat mereka, lalu totok pula membuat mereka baru mendusin sesudah tujuh hari. Aku minta Leng Losu dan Kat Xiao Hiap yang melakukan tugas. Leng Hui dan Tian Ho suka bekerja, maka berdua mereka lompat kepada semua orang yang tadi mereka hajar dengan jarum rahasia. In Gak lantas menyambak Su Oke pertama, untuk menotok dua jalan darahnya, hingga tinggal totokan yang membuat dia merasa sakit ngilu seluruh tubuhnya, ketika ia tertawa dingin dan mau mulai menanya, tiba-tiba terdengar suara angin yang membawa datang siulan yang jernih berulang-ulang, ia terkejut, lantas ia menoleh. Itulah orang kita, Tiongko memberitahu. Dengan lekas dari arah barat muncul delapan bayangan, di antaranya si pengemis cilik yang cerdik dan gesit itu, melihat Beng Tiongko, mereka itu menghampirkan untuk memberi hormat. Kemudian mereka maju ke depan In Gak untuk melaporkan semua orang Yahua Hisu Oke yang mengawasi pelbagai pes kita sudah disinkirkan. Kamilah sekalian Tong Cu dan To Cu dari tiga Tong dan empat Tu dari Provinsi Soatang serta Tong Cu dari Cabang di Kangsai Utara, harap Su Tiang Lo suka menerima hormat kami. Habis menyatakan bahwa mereka bersedia menerima titah terlebih jauh, semua Tong Cu dan To Cu itu berdiri menantikan. In Gak mengulapkan tangannya. Tunggulah aku selesaikan pertanyaanku baru kita bicara pula, kata ia. Beng Tiongko menyahuti. Baiklah lantas ia menyuruh delapan orang itu mengundurkan diri. Hoa Hisu Oke bermuka pucat. In Gak mengawasi mereka bergantian, wajahnya sangat dingin. Sekarang kamu tentulah telah ketahui aku siapa, kata ia keren. Maka sekarang lekas kamu beber segala apa mengenai pulau Giyok Ciong Tu. Apakah kamu mengharap jiwa kamu diberi ampun? Su Oke pertama berpikir buat apa ia takut-takut, ia percaya, bicara atau tidak mereka bakal celaka, maka ia membesarkan nyalinya, demikianlah ia bisa tertawa-tawar. Di dalam kalangan Giyok Ciong Tu tidak ada pengkhianat, maka itu percumalah kau menangkapnya, ia menjawab. In Gak mengasih Liatro mengusar. Kembali ia tertawa dingin. Tapi ia tidak mengutarakan kegusarannya, ia hanya merogos aku orang, mengeluarkan sebiji buah lagi serta sebuah kantung kulit, Ia awasi itu, lalu ia mendapat pikiran, ia serahkan kantung itu pada lenghui, ia sendiri merogos akunya sendiri mengambil buah yang tadi. Memang aku tahu percuma saja aku menanyakan kamu katanya tawar, ia balingkan buah itu di muka orang, ia tertawa pula, lalu ia kata dengan keren, Harus disayangkan jikalau dua buah ini dipakai menghadapi kaiqiu si sengjien, maka itu baiklah kau sendiri yang makan. Keempat si jahat kaget, jali mereka terbang, meti mereka mendelong. Berbuatlah murah hati, kata yang tua, silahkan kau tanya, apapun aku si orang siin akan jawab. Ingak tidak menjawab, ia cuma mengasih lihat lomen keren, ia hanya kata pada Xiaohang, Losu, tolong pisahkan sebuah ini kasihlah makan satu di antara mereka tiga, yang lainnya boleh dihajar mampus. Xiaohang menyambut buah, ia mendekati ketiga si jahat, mereka itu takut bukan main, tubuh mereka dingin dan kaku, rambut mereka berdiri, muka mereka pucat sekali. Xiaohang mengayun sebelah tangannya, dibikin mampir kepada pipinya satu si jahat, ia bertindak seperti si suoke pertama tadi menghajar mukanya Beng Tiongko. Maka mulut kurbannya ini lantas terbuka, sebab gerahamnya mengsol. Begitu dia membuka mulut begitu diabijajali buah itu, hingga itu lantas kena tertelan cepat bekerjanya buah, pikirannya segera menjadi kacau. Xiaohang tertawa, dengan sama sebatnya seperti tadi, ia memperbaiki babamnya si jahat itu, kemudian dengan kecepatan seperti kilat ia terus menyerang dua si jahat lainnya, serta Hang Wan dan Hang Beng, hingga dalam sejenak itu juga, mereka itu roboh bergantian dengan muntah darah, terus jiwanya melayang pergi. Ingak juga bekerja, dengan kera yang sama, ia masuki buah itu ke daa mulutnya suoke yang pertama, ia menganggap percuma menanggap si jahat itu selagi pikirannya sehat. Hun Pang Chu, tolong minta mereka datang berkumpul kata Ingak yang menggapai terhadap Tiong Kho. Ketua cabang Kepang itu mengangguk lantas ia memanggil kawan-kawannya dari cabang Soatang dan Kang Sai itu. Tujuh orang itu menghampirkan, mereka memberi hormat pula pada Ingak Seraya masing-masing memperkenalkan diri. Ketua cabang dari Kang Sai Utara, Au Chin namanya, berkata, ketika aku yang rendah mau berangkat kemari, aku menerima pesan dari Nona Tio dari Cintai Tiao Kiok katanya Hihou Kiok Chu suami istri telah mendapat penyakit mengeluarkan darah dan bernapas sesaka keadaannya parah sekali, sedang rombongan dari Tian Bun Pei mau datang melakukan penyerbuan, maka itu, katanya apabila aku bertemu dengan Su Tiang Lo suka lekas berangkat ke sana guna mengobati dan menolongi. Mendengar itu Ingak melengak ia bersusah hati, ia ingat kebaikannya suami istri Hihou itu seharusnya ia segera berangkat ke sana, tetapi urusannya pun penting sekali. Maka ia menghela nafas. Baik aku berbuat begini saja, pikirnya, maka ia kata pada Leng Hoi, Leng Losu, aku mohon bantuan kau inilah dua macam surat obat, yang aku harap Losu ingat di luar kepala lantas Losu berangkat dengan ditemani Kat Siao Hiap. Urusan di Giyok Chiong Chu biar aku yang urus berdua pitai Hiap. Leng Hui suka menerima tugas, ia mengwampirkan. Ingak membacakan resepnya guna mengobati Hihou Him, pemilik Cintai Piao Kiok serta istrinya itu ia mengulanginya sampai sahabatnya itu apal di luar kepala, kemudian ia kata pada Au Chin, Hun Pang Chu aku minta sukalah kau memimpin semua saudara-saudara dari Kang Sai Utara melindungi Cintai Piao Kiok. Segala tindakanmu kau boleh ambil dengan berdamai dengan Leng Losu dan Kat Siao Hiap ini. Au Chin menerima tugasnya itu, maka ia lantas meminta diri, setelah memberi hormat, ia ajak Leng Hui dan Tian Ho segera berangkat bersama pulang ke Provinsi Kang Sai. Habis itu, Ingak memberi pesan kepada Beng Tiong Ke, kemudian bersama Pit Siao. Hang Ia berangkat dengan membawa kedua Suoke, mereka berjalan tanpa menghiraukan hawa dingin musim rontok itu. Mereka menuju ke pelabuhan Kepulauan Lian itu, di tengah jalan, mereka tak hentinya diumbang-ambingkan kereta yang jalannya goncang. Berapa jauhnya perjalanan dari sini sampai di Giyok Cheong Tu kemudian Ingak tanya Suoke pertama, si orang si ini yang paling tua. Dengan meteguram Suoke pertama jawab, jika lawangin sirap dan gelombang tenang, perlayaran perau cuma 3 jam lamanya. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, selagi angin bertiup keras, sukar kita berlayar. Ingak berdiam, otaknya bekerja, kemudian ia pergi ke tepian untuk mencari tukang perau, guna membeli sebuah perau kecil. Mari ia memanggil. Pit Siao Hang mengajak kedua Suoke naik ke perau itu, dari itu sebentar saja mereka sudah mulai berlayar. Tiga jam sudah mereka mendayung, perau mereka memain di antara seng ngombak. Mereka telah kuyup selurus pakaian mereka, lantaran tak hentinya air munkrat menyamber-nyamber. Ingak tertawa menyeringai katanya, tak enak rasanya berlayar di antara seng gelombang orang utara menunggang kuda, tapi orang selatan juga tak pasti semuanya pandai melayari perau. Siao Hang hendak menjawab kawan itu ketika Suoke tertua berkata keras. Lihat di sana itulah pulau Giyok Cheong Tu yang nampak. Hanya aneh, kenapa di sana terlihat asap mengepul? Ingak dan kawannya mengawasi ke arah pulau yang ditunjuk itu. Di atas itu ada sebuah gunung yang kecil. Benar di atas gunung itu terlihat asap mengepul-ngepul, di antaranya samar-samar nampak sinar api juga. Siao Hang menyadi kaget. Selaka, itulah gunung berapi serunya, ketika aku masih muda sekali, aku telah berlayar ke luar negeri, sampai di Kepulauan Nippon, di sana aku pernah melihat bekerjanya gunung berapi, perletusan menyebabkan bumi gempa, lahar membanyir, manusia dan binatang termusnah, tanah merekah di sana sini, rumah-rumah gempur dan amruk, hebatnya bukan buatan. Bukankah Giyok Cheong Tu juga gunung berapi itulah permulaan dari perletupan? Indah terkejut. Pitai Hiap mari kita mengayuh katanya. Jangan kita kasip. Siao Hang menghela nafas. Biar bagaimana kita pasrah kepada Tian katanya. Mereka lantas mengayuh. Kedua Suoke pun membantu. Semakin dekat pulau, gelombang mendampak makin keras, di atas gunung, asap makin tebal, api makin nyata. Suara pun mulai terdengar saling susul menulikan telinga. Lagi lima li akan sampai di tepian, gelombang bagaikan menyembur hebat, lalu terdengar Suoke tertua menyerit, eh, air bergolak. Inga dan tiga yang lainnya mulai merasakan air hangat. Di atas gunung, api nampak mulai berkobar. Lekas balik Siao Hang berteriak sambil ia mengayuh keras, Tian berkuasa, tak dapat kita menantangnya. Maka bagaikan kalap berempat mereka mengayuh keras sekali, untuk kembali ke daratan. Gunung api di pulau Giyok Cheong Tu ini bekerja terus, akhirnya meledak. Maka di lain saat terlihatlah pulau itu mulai tenggelam ke dalam laut. Tapi di saat itu di kejauhan pun terlihat beberapa tubuh terapung apung memegangi batang pohon besar sedang terdampar rombak ke tepian. Setelah dekat barulah terlihat merekalah yang sedang dicari oleh Enggak dan kawan-kawan, untuk mempercepat mereka lalu ditolong menaiki perahu untuk selanjutnya diberi pertolongan sekedarnya. Bo Su Chai Jin, Seng Su Chai Tian kata pepatah, itulah benar, manusia berusaha, Tuhan berkuasa. Demikian di dengan Enggak. Di lain saat anak muda ini telah berkumpul dengan semua kawannya, untuk melakukan suatu perjalanan ke tempat yang menyadi tujuannya, untuk seterusnya tinggal berkumpul di sana hidup rukun dan berbahagia. Tamat. Terima kasih telah menonton!